Selamat sore, ini saya mau bikin Bukan bikin sih Mau kerja Menyemai bibit selada merah Di Di dalam house ini Menggunakan media tanah Nanti saya perhatikan caranya Menyemai bibit selada merah Di jepang, oke Mari kita ikutin Terima kasih Terima kasih Sudah rata Tanahnya, dimasukkan ke dalam Tore Habis dilatakan tanahnya Dalam tore ini Langsung nanti saya siram Dengan air Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Seperti telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! di lubang caranya seperti ini seperti ini dibulak balik dikelinding-kelindingkan ya jadi lubangnya seperti ini ini buat masukin bibitnya ke dalam tore ini atau ke dalam tanah ini seperti ini jadi mudah sudah selamat menikmati setelah dibikin lubang baru disiapkan taniknya atau bibiknya ini bibiknya nih selanda merah nanti saya coba bukanya maaf nih teman-teman nih kameranya sendiri ngomong juga sendiri agak bibit nah ini dia bibitnya nih bulat-bulat ini bibitnya ada di dalam nih dalam sini bibitnya ini seperti permen waktu jaman kecil permen apa namanya telur cicak telur cicak ini seperti telur cicak nah ini nanti bibitnya itu masukin ke alat ini alat untuk memasukkan bibit ini ke dalam lubang yang sudah siapkan tadi oke kita masukin yang banyak-banyak setengah aja nah ini cukup nih segini ini saya perlihatkan cara memasukkannya seperti ini nih cara masukinnya dipasin ini dia cara masukinnya tuh nah jadi bibit-bibitnya pas masuknya ke dalam lubang-lubang ini pas masukin ke dalam lubang ini bibit-bibitnya ini kan masuk ke dalam sini lubang ini lubang ini langsung langsung ke bawah jadi pas masuk ke dalam lubang ini oke jadi saya coba lanjutkan lagi karena saya sendirian jadi agak susah buat videonya jadi seadanya aja videonya ya sampai jumpa Nah ini dia teman-teman Udah selesai Menyemai bibitnya Kedalam tori ini Udah semua Masuk semua Di bibitnya Masuk semua dengan pas Di dalam lubangnya Nah ini dia teman-teman bibitnya Sudah tumbuh ya Sekitar 2 mingguan ini Bibitnya ini Bibit selada merah Nah ini kan udah Ada kelihatan Dari Bercak-bercak merahnya juga Ada tuh Nanti semua akan Berubah jadi merah Nah ini dia Bibit selada merah Yang sudah Tumbuh Selama Sekitar 2 minggu Dan dulu Kawan-kawan Video dari saya Cara Menyemai bibit selada merah Di Jepang Yang menonton video ini Mohon bantunya Untuk di subscribe Di like Dan di komen Kalau bisa juga Dikasih saran Atau kritik Karena Saran kritik itu Akan membangun Channel ini Jadi lebih baik lagi Oke Selamat sore semuanya Assalamualaikum selamat menikmati